Merupakan SUV yang sangat mahal, merupakan versi mahal dari merek mahal. 7 miliar bukan angka yang kecil, tapi apakah SUV ini pantas di harga 7 miliar? Bagaimana menurut Anda? Nonton sampai habis. Ini adalah Mercedes-Benz, salah, Mercedes Maybach GLS 600 4Matic. Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Hmm, Maybach. Mungkin namanya kurang begitu terkenal untuk masyarakat Indonesia. Tidak seperti Rolls Royce, Bentley, atau Jaguar. Namun sekarang sudah mulai bersinar lagi, mulai terkenal lagi. Mungkin Anda bertanya juga dengan nama Mercedes. Strip Maybach. Ya, ada stripnya. Dan juga Benz-nya hilang. Apakah ini politik? Apakah sebuah konspirasi? Hmm, tidak ada hubungannya. Ini mungkin hanya sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Mercedes Maybach. Karena kalau yang AMG, menyebutnya Mercedes AMG. Kami ceritakan dulu sedikit sejarah tentang Maybach. Dulu Maybach adalah perusahaan pembuat mesin dibangun oleh Wilhelm Maybach. Bersama dengan anaknya Karl Maybach. Di tahun 1909. Sudah 100 tahun yang lalu lebih perusahaan ini terbangun. Ya, cukup tua sekali. Dulu perusahaan ini tugasnya membuat mesin pesawat Zeppelin. Dan membuat gerbong kereta api. Namun masih penasaran untuk membuat sebuah mobil. Akhirnya di tahun 1919. Mereka berhasil membuat sebuah mobil. Yang bekerja sama dengan perusahaan Trompenburg. Asal Belanda. Mobil ini namanya Speaker Tenax. Bertenagaan 70 HP. Dan terkenal kencang dan nyaman. Namun sayangnya mobil ini tidak berlanjut. Karena Toppenburg dinyatakan bangkrut. Tidak patah semangat. Maybach membuat mobil lagi. Dengan nama W3. Di tahun 1921 sampai 1922 saja. Banyak inovasi pada mobil ini. Mesinnya sama dengan produksi sebelumnya. Namun remnya ada 4. Ya, dulu rodanya 4. Rem itu bisa hanya 1. Tapi mobil ini 4. Dan transmisinya ada 2 speed. Ya, hanya 2 speed. Tapi pada zaman itu. Suatu fitur yang luar biasa. Kemudian tahun 1926. Membuat mobil lagi dengan nama W5. Mesinnya menjadi lebih besar. 7.000 cc. Luar biasa besarnya. Namun tenaganya hanya 120 HP. Ya, zaman dulu kencang. Dan bukan hanya itu saja. Interiornya itu istimewa. Kulit-kulitan asli dengan jendela di keempat sisi. Lampu depannya elektrik. Dan ada wipernya. Ya, biasanya lampu pakai gas dulu. Dari mobil inilah Maybach membuat standar tinggi di mobil-mobilnya. Hmm, namun sayang sekali Perang Dunia Kedua pecah. Yang mengharuskan Maybach untuk membuat mesin-mesin tank dan apapun yang berurusan dengan militer. Setelah Perang Dunia Kedua selesai. Karena mungkin uangnya habis untuk membangun mesin-mesin perang. Tidak mampu bangkit lagi untuk membuat mobil mewah. Akhirnya Daimler Benz mengambil alih perusahaan Maybach. Dan membuat mobil-mobil lagi. Namun sayangnya nama Maybach masih disembunyikan. Hingga pada tahun 1997. Tiba-tiba ada pameran di Tokyo Motor Show. Pada bootnya Daimler dengan nama Maybach. Yes, inilah cikal bakal Maybach 52 dan Maybach 62. Di tahun 2002. Bermesin V12 542 HP. Luar biasa. Namun sayangnya kurang laku dibandingkan dengan Bentley dan Rolls Royce. Kasian sekali. Tapi apa yang salah? Ya, mungkin Daimler terlalu ambitious. Nama Maybach dibuat untuk edisi khusus saja. Seharusnya dibuat versi yang umum saja. Namun kelasnya di atas dari yang paling atas. Yes, top of the line product dengan mass production. Tahun 2014 diresmikan namanya menjadi Mercedes Maybach. Yes, akhirnya strategi ini berhasil. Seperti yang Anda lihat sekarang pada video ini. Popularitas sedan memang sudah menurun. Makanya sekarang mobil mewah itu mengarah ke SUV-SUV. Bahkan Defender pun bikin ada yang lebih long wheelbase lagi untuk kemewahan. Nah, ini adalah Mercedes-Benz. Mercedes-Benz suatu brand yang premium yang sudah mewah. Membuat mewahnya lagi. Ini tidak seperti Toyota. Toyota membuat mewahnya itu Lexus. Ya kan? Tapi itu dari Toyota. Ini dari Mercedes-Benz. Suatu brand premium mewah. Membuat yang lebih mewah lagi. Maybach. Walaupun ini basisnya sama dengan GLS 600. Tapi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat mobil ini jadi dua kali lipat atau lebih harganya dibandingkan dengan GLS biasa. Yang 450. Dandanannya diperbaiki. Dan banyak sekali. Makanya nonton video ini sampai habis banyak sekali kemewahan yang ada di mobil ini tidak ada di GLS biasa. Tapi sayangnya kenapa ini bukan lambang Maybach ya. Mereka masih mempertahankan pakai Mercedes-Benz. Bangga kali depan ini. Gak apa-apa. Kita juga ada bangganya dengan Mercedes tua. Kita sampai ada ini. Tapi grillnya beda. Pertama kali Maybach ini keluar. Grillnya itu tidak seperti ini. Belah tengahnya lebih tegas. Sehingga seperti grill BMW. Tapi ini sekarang bagus ya. Grillnya itu rapi. Bagus. Agak ke roll-soys-roll-soysan. Dan di bawah sini. Lihat ini ada mesh seperti ini. Bagus. Mewah sekali jadinya. Dan ada tulisan Maybachnya. Dan di sini ada radar untuk adaptive cruise controlnya. Lampunya multi-beam LED. Ya biasa sih. Mercedes itu yang paling tingginya itu digital light. Nah ini bukaan kapasinya tidak seperti pada S-Class. S-Class itu dua kali tarik. Sudah bisa kebuka. Kalau ini masih disangkutin lagi. Panas-panas ya Allah. Kemewahan sampai di mesinnya. Dengan logo Maybach saja. Ini adalah mesin V8. 4000 cc. Dengan turbo. Sehingga menghasilkan tenaga 557 hp. Dengan torsi maksimal 730 Nm. Yang kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda. Karena ini adalah 4Matic. Melalui gearbox 9G Tronic. Sangat bertenaga sekali. Sebenarnya ini sepertinya mesin AMG-nya. Yang diturunin powernya. Nah karena ini kompresinya hanya 8,6 banding 1. Tidak umum seperti mobil-mobil zaman sekarang. Mesin ini bisa mengantarkan mobil hampir 2,8 ton ini ke 100 km per jam dalam 4,9 detik saja. Kami suka mobil kencang. Kekencangan. Velgnya keren sekali. Velgnya ini sama grillnya karakternya ada mirip-miripnya. Ini velgnya. Diameternya berapa? 23 inch. 23. Besar sekali. Bannya lebarnya 285 tebal 40. Dan yang pasti harga bannya ini mahal sekali kalau habis. Remnya juga terlihat besar di dalamnya. Tapi gak kelihatan gede-gede apa gara-gara velgnya 23 inch. Lu luar biasa. Sementara yang belakang lebarnya 3,25 dengan tebal 35% dari lebarnya. Ini kayak ada sporty-sporty-sporty-nya gitu kalau belang. Kita ukur panjangnya. Panjangnya 5205 mm. Panjang. Tapi ini gak jauh beda dengan GLS 450 biasa. Nah, cuma yang membedakan paling banyak adalah kapasitas tempat duduknya. GLS 450 itu 3 row. Jadi kapasitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kapasitasnya hanya 4 saja. Bayangkan mobil sebesar ini hanya 4 orang. 2 di depan dan 2 di belakang. Karena ini mebah mengutamakan kemewahan di belakang sini. Dan lihat, ada footstep-nya nongol keluar. Dan kelihatan juga dari footstep-nya itu lebih besar di bagian belakangnya dibanding depannya. Karena diprioritaskan untuk yang naik di belakang. Ada logo mebahnya pula. Tapi begitu ketutup, begitu ketutup, rapih. Ini tidak seperti auto footstep yang biasa. Ini rapih ketutup. Ada mebah lagi di sini. Kita ke belakang. Cuma diputer dulu mobilnya, biar bagus. Ya, mobil sudah dibalik. Ini belakangnya. Belakangnya masih mirip sekali dengan GLS biasa. Karena lambangnya mercy di belakang. Mebahnya cuma ada di pinggir dan tulisan mebah ini. Tapi ini berbeda dengan GLS biasa. Ini GLS 600 fontnya itu lebih kurus-kurus, kecil-kecil, lebih mewah kelihatannya. Tapi tetap seksi, gede, dan kayak cewek yang... Ini adalah kenapotnya. Kenapotnya aslinya itu ada di dalam. Ini hanya frame saja, makanya nggak panas. Dan ini berbelah atas-bawah. Nggak tahu kenapa. Ini mungkin ciri khas. Bawahnya aja mewah tuh. Sampai kemewahannya tuh nggak habis-habis gitu loh. Kita buka bagasinya. Mebah. Bisa pakai kaki ya? Nanti coba nutupnya. Ini adalah bagasinya. Bagasinya itu sebenarnya luas. Cuma terganggu oleh ini. Kulkas. Sama seperti di S-Class juga. S-Class kalau pakai kulkas, opsional kulkas. Pastinya terganggu bagasinya. Ini terganggunya banyak sekali. Luar biasa. Nah, di bawah ada tempat-tempat. Naruh-naruh dikit, tul-tul segala. Pinggir P3K. Terus ini ada switch untuk nurunin suspensinya. Kalau kita ketika kita naikin barang ketinggian mobilnya. Ada dual support power outlet untuk handphone Razia. Dan ini ada tutupannya. Tutupannya lapis. Kulit juga. Mewah sekali. Warnanya coklat ngikutin interiornya. Wah. Apakah muat stick golf? Oke. Ini adalah stick golf. Ya, biasanya kita lihat dulu isinya. Tangkap apa nggak. Driver. Oke, lengkap. Andamas. Muat nggak? Muat! Oke. Walaupun hanya bisa bawa satu atau dua ditumpuk. Tapi muat stick golf. Ya, memang luar biasa kalau mebah itu nggak muat stick golf. Ini ganggu banget ini kulkas. Mudah-mudahan bermanfaat tuh kulkas. Sekarang kita masuk ke dalam bagian paling mewah dari mobil ini. Tartar. Oh, bisa. Mercedes lebih gampang daripada BMW. Kita ke belakang. Ah, nyaman sekali masuknya. Nggak ada effort sama sekali. Masuk di mobil tinggi dengan footstep segede gitu. Nah, ini baru S-Class SUV. Lega sekali. Karena udah tidak ada jok row ketiganya. Ini bisa mundur. Sehingga menghasilkan legroom yang banyak. Ini kalau di belakang posisi nyetir kami. Kelegaannya seperti ini. Dengkul dengan jok depan jauh sekali. Kaki juga jauh. Lega-leganya tuh lega-leganya S-Class. Ini ada bantal tambahan. Ada tulisan mebah. Untuk support pinggang. Kalau misalnya Anda sudah tua, ini pinggang perlu digancel seperti ini. Enak sekali rasanya. Headrest-nya juga ada bantalnya. Enak sekali rasanya. Tapi masih bisa mode yang lebih enak lagi. Kita pencet. Ini. Jok penumpang kiri akan maju sekali. Sangat maju sekali. Terus disetirin sama driver. Nah, kalau misalnya kita mau privacy lebih. Kita juga bisa tutup tira-tira yang ada di sini. Masuk panoramic sunroof-nya. Dengan mencet. Ini ada suatu tablet. Tablet-nya Samsung. Sunblind. Kita bisa tutup satu-satu. Full. Close everything. Nutup semuanya. Jadi di belakang sini juga tetap punya kontrol. Dan di sini juga ambient light-nya juga bisa kita atur. Ada berapa macam warna nih. Ini kalau malam pasti meriah. Warnanya kita bisa atur banyak. Tergantung mood kita. Hari ini lagi pink. Nah, ini juga ada rear entertainment-nya. Nah, isinya basically sama. Lihat ya. Semuanya MBUX. Ini adalah MBUX. Di sini MBUX juga. Di depan MBUX juga. Tentu ada pendingin dan pemanas jok. Nih, bagian tengah. 2 plus 2-nya. Tengahnya ini yang istimewa sekali. Jadi ini ada tempat iPad tadi. Eh, iPad lagi. Namanya apa sih? Tablet. Pertama di depan ini ada kontrol AC. Ya, kami suka kontrol tombol-tombol seperti ini. Ini ada tempat naruh-naruh lagi. Ini ada 2 buah cup holder. Ada yang gede, ada yang kecil. Cup holder ini sangat spesial sekali. Karena ini ada tombol. Bisa dingin. Jadi ini didinginin. Bisa pencet lagi. Ganti jadi warna merah. Manasin. Kan luar biasa. Mewah sekali. Ini ada tempat naruh-naruh. Terus kalau misalnya Anda punya handphone banyak. Biasanya kan bos-bos gitu punya handphone banyak ya. Colokan charger USB-C-nya. Ada 1. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Padahal penduduknya cuma berdua. Diasumsikan masing-masing punya 2 device. Nah, disini juga tentu ada konsol buat naruh-naruh. Tapi ini bukan hanya konsol isinya. Kita bisa keluarin. Ada meja-nya. Luar biasa. Mana sebuahnya. Mewah sekali nih. Finish-nya bagus sekali. Di bawah sini ada ganjelannya. Jadi kalau kita naruh komputer. Nggak jatuh ke belakang. Ini juga ada ganjelannya dikit. Luar biasa. Kita bisa sambil main game. Ikut patah. Kalau misalnya masih kurang juga colokan disini. Ada juga AC. Colokan AC. 230 volt. Oke. Nah, di belakang sini. Ini yang tadi ada di bagasi. Isinya adalah kulkas. Kulkas yang bisa diatur. Dua level kedinginan. Atau kita bisa matikan juga kulkasnya. Dingin. Enak sekali. Nah, di atas sini juga ada tempat naruh-naruh lagi. Nah, ini kemewahannya tuh pol-pol sekali. Lihat nih. Ini finish kulit. Kulit, 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 kulit. Sampai belakang. Terus ini ada piano black dengan garis-garis. Ada logo mebah lagi disini. Mebah. Semuanya mebah. Ini lihat tuh. Wah sekali kelihatannya. Kulit semuanya. Sampai plafon-plafonnya semuanya kulit. Luar biasa. Ini bisa naruh botol banyak tuh. Tiga langsung aqua kecil-kecil. Mil dengerin audio burmester di belakang sini. Sambil mikirin negara. Jangan mikirin negara. Jadi stress. Mikirin perusahaan. Sama stress juga. Lubang AC di belakang sini juga banyak. Ada di atas. Ada di pilar B. Ada di konsol tengah sini. Banyak. Jadi dijamin bos-bos di belakang gini tidak kepanasan. Apalagi ada pendingin jognya. Dan kalau mau relax. Ada massage-nya juga. Massage-nya bukan sembarang massage. Massage-nya itu bisa juga aktif. Workout Backrest. Intinya active workout ini seat massage juga. Yang mukulnya lebih kenceng. Gitu saja. Kita medah ke depan. Masuknya gampang. Kunci mobil ini seperti ini ya. Ini seperti kuncinya di S-Class C-MESI-MESI sekarang deh pada umumnya. Tapi warnanya putih. Teringat pada kunci Wuling RIV. Aduh. Oke. Ini adalah dashboard-nya GLS. Tapi semuanya kulit. Wah ini meja dashboard. Semuanya kulit. 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 Kulit juga kulit. Ya sampai belakang. Kulitnya. Ini juga lapis kulit. Jadi kalau ini diambil bersamping. Di depannya masih ada juga. Gila. Ini jumlah kulit yang terpasang sampai laci di bawah. Ini kulit juga sampai bawah. Berapa kilogram steak yang harus dimakan orang. Kalau kulitnya segini banyak. Oh gila ini. Piano blacknya dengan garis-garis metal. Bagusnya. Bagusnya. Invertiment. Ini adalah MBUX ya. MBUX yang ditemukan di GLS 450 juga. Ada head-up display juga. Head-up display-nya luar biasa gedenya. Seperti GLS 450 yang terbaru juga. Tapi. Ini adalah Maybach. Ini kan layarnya nyambung ini sama instrument cluster. Maybach itu ada menu-menu tambahan nih. Gambarnya ada juga Maybach. Kita pencet settings. Ini full option. Karena Maybach. Ada car wash mode. Ini kalau kita start. Mobilnya akan ditinggikan sekali suspensinya. Spionnya akan atau masih terlipat. Patroniknya. Sparking sensornya mati. Range sensor mati. Semua mati-matikan ini. Dia punya ritual sendiri untuk masuk ke dalam car wash. Otomatik. Seperti biasa. Kamera. Ini dilihat dari satelit. Gambar satelit. Di kiri kebuka sih. Jadi nggak satelit-satelit amat. Tentu bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Audionya pun burmester. Konon katanya ini ada 27 speaker. 1600 Watt. Suaranya enak sekali. Kami tidak bisa setel. Karena males nyolok-nyolok. Kami suka masih ada tombol-tombol seperti ini untuk pengaturan AC. Menu AC juga ada sendiri kalau mengatur lewat layar. AC-nya ini 4 zone ya. Jadi masing-masing punya zona tersendiri. Ini kalau ditutup rapi sekali seperti ini. Nah ini ada trackpad kayak komputer untuk mengontrol layar tengah. Bagus masih ada ini untuk orang yang malas touchscreen-touchscreen. Nah tapi bisa juga kita kontrol lewat jempol kiri. Untuk mengatur di instrument cluster pakai jempol kanan. Ini ada driving mode. Ada apa aja driving moodnya? Ada individual yang kita bisa set masing-masing. Parameternya engine comfort, suspensi comfort, steering comfort. ISP-nya comfort. Kita bisa atur sport. Ada comfort juga. Ini full comfort. Terus kemudian ini ada yang aneh. Maybach. Nah pada Maybach ini. Memaksimalkan yang disetirin. Jadi akselerasinya itu semakin smooth diaturnya. Startnya mulai dari gigi 2. Dan suspensinya juga diatur lebih nyaman untuk orang yang duduk di belakang. Auto start-stop engine-nya juga otomatis mati pada di Maybach mode. Nah ini di bawah lagi ada curve. Curve ini menarik sekali. Karena ini suspensinya canggih sekali. Namanya E-Active Body Control. Pada mode curve ini. Kalau kita belok. Belok kanan nih. Biasanya kan kalau mobil biasa. Bodinya miring ke kiri ya. Karena momentum. Kalau ini enggak. Suspensinya mengatur. Kalau kita belok kanan. Bodinya miring ke kanan. Kan gila. Nanti kita coba pas jalan ya. Senang sekali. Akhirnya bisa nyobain E-Body Control-nya. E-Active Body Control Mercedes-Benz. Dan di bawah. Terakhir. Offroad. Merupakan mode yang paling jarang dipakai. Pada suatu Maybach GLS. Tapi yang pasti. Karena ini ada E-Body Control-nya. E-Active Body Control. Di offroad mode itu. Kita bisa mengaktifkan mode yang sangat keren. Ini benar fungsinya untuk keluar dari lumpur. Kalau mobil ini nyangkut di lumpur. Yang which is tidak akan terjadi pada pemilik-pemilik mebah. Karena enggak ada yang ke lumpur. Atau ke pasir. Dan dia bisa keluar sendiri dengan cara bounce. Begini. Ini cocok sekali untuk di Instagram. Sangat Instagram-able. Mercedes. 7 miliar kita loncat-loncatin. Tapi bukan hanya itu. E-Active Body Control ini juga bisa kita atur manual. Offroad assist. Jadi kalau nyangkutnya gimana kita butuh kemiringan-kemiringan tertentu. Kita bisa turunin atau naikin salah satu bannya saja. Misalnya depan, kanan mau diturunin. Depan kanan doang. Misalnya belakang dua-duanya mau diturunin. Kiri, kanan. Kan kayak mobil lowrider ya. Kerennya ya. Mahal sekali. Ini suspensi ini mahal sekali. Kita kembali bahas interiornya. Nah ini tombol-tombol lainnya ya. Sama seperti di JLS. Cuma ini logonya Maybach aja buat istirahatin tangan. Ada untuk naik turunin suspensi. Ada empat level ketinggian. Ini untuk manual mode shifting. Ini untuk setting suspensinya. Seberapa keras, seberapa empuk. Ini untuk stability control. Dan ini untuk heel descent control. Yang bisa diatur kecepatannya. Setirnya. Sayang sekali setirnya itu masih logo Mercedes-Benz. Bukan Maybach. Coba logonya Maybach. Kan lebih pol. Jempol kanan untuk mengatur cruise control. Dan adaptive cruise control-nya. Dan juga untuk mengatur instrument cluster yang standar Mercedes-Benz. Cuma ini lebih Maybach. Karena ada logo Maybach-nya dalam bentuk rose gold. Nah sayang sekali rose gold mewah ini hanya ada pada layar ini. Tidak ada di tempat-tempat lain. Tidak cuma ada di layar. Jempol kiri untuk urusan audio. Dan yang tadi untuk mengatur layar tengah. Kombination switch sebelah kiri. Biasa. Wiper. Tentu ada autonya. Sebelah kanan. Bukan. Sand. Sand-nya tetap di kiri. Dan wiper. Sebelah kanan itu shifter. Seperti standar Mercedes-Benz. Dan kami tidak suka bentuknya sama. Jadi kan kalau orang baru belajar. Sangka ini sand kan. Berbahaya. Standar ini lampu. Ada autonya. Ada rem tangan jari. Di sebelah kanan sini ngumpet. Ini standar Mercedes-Benz. Untuk mengatur jog. Pendingin jog. Manas jog. Untuk mengatur jog sebelah kiri. Tiga buah memory seat. Dan ini semua standar Mercedes-Benz. Cuma lebih bergelimpangan kulit-kulit saja. Posisi nyetirnya tentu sempurna. Ya kan. Karena teleskopiknya bisa jauh. Secara elektrik. Mewah sekali. Dan ini sudah benar. Posisi nyetirnya seperti ini. Dan kemewahan juga ada. Di kaki kita injek-injek. Pedalnya itu. Mebah. Oke. Kepraktisan. Di pintu kantongnya besar tentunya. Ya. Di tengah sini. Dan untuk naruh handphone. Tidak ada wireless charger. Ada dua buah colokan USB-C. Satu buah 12V para outlet. Ada dua cup holder di sini. Dan cup holdernya juga bisa didinginin. Atau dipanasin. Konsol tengah. Lumayan lega. Sama seperti GLS biasa. Ada satu buah colokan USB-C lagi. USB biasa mana colokannya? Nggak ada ya sama sekali. Laci juga besar. Oke. Pian tengah. Auto dimming. Ini untuk pengontrol. Panoramic roof. Dan lampu-lampu. Ini tentu ada kaca-kacanya. Aduh. Ini kok. Ini aja mewah sekali loh. Ayo kita jalan. Kita jalan-jalan naik. GLS 600. Mepah. First impression naik mobil ini. Karena. Suara luar itu. Sama sekali tidak terdengar apa-apa. Jadi. Suara blower AC-nya kedengeran jelas. Kita kecilin blower AC-nya. Ini dari luar. Seperti gambar bergerak. Kayak nonton TV. Tapi suaranya dikecilin. Kayak gitu tuh. Kedap sekali. Ini kita ngomong bisik-bisik juga gak apa-apa. Karena kedap sekali. Luar biasa kedapnya. Kami gak pernah merasakan kekedapan seperti ini pada suatu SUV ya. Gak ada suaranya. Motor-motor itu cuma gambar doang. Kayak TV speakernya rusak aja gitu. Si. Supirnya juga dapat kenyamanan. Massage. Ada hot relaxing back. Hot relaxing shoulder. Yang paling bawah ada active workout back rest. Ya. Ini. Tonjokan pijit-pijitnya. Tonjok. Yang bikin kayak berolahraga jadinya. Gak ada olahraganya sama sekali sih. Jadi. Mobil ini nyaman sekali. Memang nyaman sekali. Tapi tetap terasa bahwa ini pakai velg 23 inch. Ya. Jadi ada bantingan yang halus itu masih ada rasanya. Cuma overall suspensinya itu sangat nyaman sekali. Kayak ini polder kecil itu cuma geder dikit doang. Gak lebih. Masuk gang-gang sempit naik Mercedes GLS. Ya apalagi yang mebah 7 miliar gini. Kurang nyaman. Muat-muat aja sih harusnya. Cuma rasa deg-degannya tuh agak-agak berbeda. Untung ada bantuan ini. Kamera 360. Walaupun tidak mengurangi deg-degannya. Tapi ya setidaknya. Kayak ada yang dibantuin gitu. Sama parking sensor itu. Nakutin malah. Makin panik. Tapi polisi tidur biasa itu rasanya kayak. Terbuat dari apa ya. Hmm marshmallow. Nah kadang orang nyetir di gang itu. Banyak yang blow on gitu ya. Dia mikirin dirinya dia aja. Terus orang lain gak bisa lewat. Padahal orang lain gak bisa lewat. Dianya juga hampir lewat. SK8. Jaguar. Dulu pernah nyetir barunya nih. Gak tau SK8 gak tau XHR tuh. Kami sudah mencoba GLS. Yang biasa ya. Masih terdengar suara kriat-kriat sambungan pintu nempel dengan bodi mobil. Hmm kenapa ini mobil walaupun sudah 7 miliar-an. Masih ada terdengar suara itu ya. Walaupun gak banyak. Tapi ada di pintu-pintu ini. Itu dari sejak ML kami sampai GLS sekarang. GLS masih ada suara kriat-kriat itu. Heran. Coba kestabilan. Ini udah kerf. Rata budinya. Apa? Rata lu. Rata budinya. Gila. Grip bannya juga luar biasa. Lebar sekali. Rata. Hebat. Kok bisa gini tuh? Ini bisa di sirkuit nih kalau begini nih. Luar biasa. Wah. Oke. Rasa setirnya itu tidak direct ya. Ini setir-setir nyaman. Setirnya nyaman sekali. Ringan sekali. Walaupun kita sport mode-in juga pasti gak berat juga. Masih tetap ringan. Walaupun udah diberatin sama dia. Kita ke mebah mode. Untuk kenyamanan orang belakang. Rian datumbuhan. Megang kamera. Ngeri ya. Kalau. Ngeliat trotuar-trotuar begini di pinggir-pinggir. Takut nyenggol velg 23 inch. Akselerasinya halus sekali. Nah bicara soal akselerasi. Ini tuh. Ada eco boostnya mesinnya. Jadi ada motor listriknya. Yang bertugas sebagai alternator. Juga sebagai motor starter. Jadi starternya pun halus sekali suaranya. Tau-tau mesin udah hidup aja. Nah itu juga. Jadi. Motor listrik untuk menambah tenaga. Makanya torsinya bisa sampai 700 Nm lebih. Untuk. Di dalam kota. Tadi konsumsinya ya kurang lebih. 20 liter per 100 km. Jadi ya. Jadi ya. 1.5. Ya normal mobil-mobil begini. Itu 5.1.6 lah paling. Tadi ada macet-macet dan masuk-masuk gang. Nah konsumsi rata-rata. Kalau kita manteng di 80 km per jam aja. Itu. 11. Liter per 100 km. Itu berarti. Masih 1.9 loh. Ya anggaplah 110 lah. Poro sekali. Yang terjadi. Kita kick down dari 80. Langsung berteriak mesin. Suara V8-nya itu langsung keluar. Ini kekedapannya lebih baik daripada GLS biasa. GLS 450. Jadi ngga tau bodinya apa. Besinya mungkin berbeda. Atau. Ada peredaman yang berbeda lagi. Suspensinya luar biasa. Remnya juga empuk. Enak. Patem. Bertenaga. Nah sekarang. Kita coba tenaganya. 100. Kok 9,8 detik. Hah? Ngga dari nol ya? Kenapa 9,8 detik? Kayak ngga kenceng gitu loh. Kenceng loh. Kenceng loh cuma. Kayak ngga wah gitu. Jauh banget 4,9 ke 9,8. Ngaco ya ininya. Oke gagal pengetesan 0,100. Karena mobilnya terlalu mengkungkung. Terkungkung dari GPS. Ini mobil nyetirnya enak sekali. Ya gede. Memang gedenya GLS. Tapi suspensinya ini bener-bener luar biasa. Andai GLS 450 biasa. Bisa ada opsional e-body. E-body control. Apa namanya? Ya itu. Pokoknya suspensi yang pintar seperti ini. Nyamannya tuh. Dia tuh ngebaca kontur jalan. Kayak gimana. Naik turunnya. Itu dia baca. Jadi bisa nyaman sekali. Ada beberapa pilihan warna untuk meibah ini. Hitam. Memang bagus. Tapi meibah itu paling cocok dengan warna yang two tone. Lebih terlihat kemeibahannya. Dari tadi nyetir. Tempat yang paling bener di suatu meibah adalah. Di belakang. Disetirin. Bukan nyetir sendiri. Jadi kalau misalnya Anda beli Mercedes meibah. Tapi masih nyetir sendiri sehari-hari. Jangan salah tempatnya. Tempat orang pemilik meibah itu ada di belakang sini. Ya memang mobil itu. Mobil ini didesain untuk begitu. Nyaman sekali. Legaknya luar biasa. Memang tren sekarang ke arah SUV. Jadi kemewahan-kemewahan itu larinya ke SUV. Rolls-Royce punya Cullinan. Bentley punya Benteiga. Mercedes punya Mercedes meibah. Galaxy 600. Mendingan mana ya? Biasanya kalau secara fungsi-fungsi. Fitur-fitur. Bahkan kelegaan. Menang yang meibah. Cuma kalau secara brand. Rolls-Royce dan Bentley tentu jauh lebih tinggi. Apakah meibah itu bisa melawan? Tidak tahu. Nah apakah mobil ini worth it? Di harga 7 miliar. Yang pasti 7 miliaran itu. Tetap lebih murah daripada Rolls-Royce Cullinan. Atau Bentley Benteiga. Jadi apabila Anda belum mampu beli Rolls-Royce Cullinan. Atau Bentley Benteiga. Belilah Mercedes meibah GLS 600. Atau memang kalau memang Anda ngincer fiturnya dan kelegaan nyender seperti ini ya. Inilah meibah lah. Kalau cuma ngincer merek-merekan keren-kerenan. Itu Rolls-Royce Bentei pasti. Ini bentuk luarnya masih GLS. Tapi dalamnya begini. Oh enak sekali. Oke voiceover. Overall mengenai Mercedes Maybach GLS 600 4Matic. Mobil yang cocok untuk Anda yang ingin terpuaskan dengan kemewahan. Ya yang termewah di antara yang mewah dari Mercedes-Benz. Apabila teman-teman Anda suka membawa Rolls-Royce atau Bentley atau Jaguar ke klub perkumpulan mobil. Namun Anda tetap fanatik dengan Mercedes-Benz. Ini adalah satu-satunya pilihan Anda. Jaringan dealer untuk Mercedes juga banyak. Jadi tidak khawatir untuk urusan spare part. Dan kemungkinannya Mercedes itu lebih awet daripada Rolls-Royce atau Bentley. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Ongobi dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id untuk berita-berita terbaru soal otomotif. Terima kasih telah menonton. Maybach. Terima kasih telah menonton.